Sudah menjadi tradisi tahunan, setiap momen bulan Ramadan, pedagang musiman yang menjual makanan khas berbuka puasa menjamur di sejumlah titik kota Pangkal Pinang. Di sejumlah daerah di Indonesia memang kerap ditemukan makanan khas berbuka puasa yang mengandung zat berbahaya seperti pewarna testil, borak dan formalin, dan zat berbahaya lainnya akibat puluh pedagang nakal yang tidak bertanggung jawab. Guna memastikan keamanan jenis makanan yang dijajakan di Pangkal Pinang, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pangkal Pinang melakukan pengujian sampel makanan di sejumlah didik di Kota Pangkal Pinang Jumat sore. Tim membagi 4 titik pengambilan sampel yang ramai dikundungi pembeli, yakni di Jalan Masjid Jami, Jalan Depati Hamzah, Jalan Ahmad Yani, dan sepanjang Jalan RE Marta Dinata. Sedikitnya 93 sampel makanan diambil dan langsung diuji di tempat. Hasilnya dari sekian banyak sampel makanan maupun minuman yang diuji, semuanya aman untuk dikonsumsi karena tidak ditemukan makanan mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan. Ini yang disampel dari seluruh Pangkal Pinang ada 93 sampel totalnya dan semuanya Alhamdulillah tidak terdeteksi. Adanya murak, formalin, metanililu maupun rodamin. Semua jenis-jenis makanan jajanan buka puasa yang kita curigain ke arah kemungkinan ada positif 4 parameter tadi. Bagi masyarakat awam mungkin agak sulit untuk mengetahui apakah makanan yang dibeli mengandung zat berbahaya bagi kesehatan atau tidak. Untuk itu masyarakat dihimbau selalu waspada dan pintar memilih jajanan. Jajanan apa aja bu? Sela. Sela. Emang kita seri jajanan kue-kue juga gak bu? Sela juga. Tapi terjadi punya kekhawatiran gak ketika jajanan-jajanan di pinggir dalam? Ada juga. Ada juga ya? Pengkhawatirannya kenapa bu? Ya pertama debu, polusi debu kan. Terus kadang-kadang kuenya, kue yang tidak habis pagi kadang juga lagi sore. Ada sebagian kocoknya dibutuh. Jadi ini pas kita buka kuenya udah nanti lagi. Tapi terkait dengan bahan-bahan berbahaya gitu, ada khawatiran gak buka kesehatan atau formalin, borak, gitu. Itu kita gak beli. Kalau udah tahu kira-kira memicu bahan seperti itu, gak bisa beli. Oh, kalau sudah memicu. Tapi dengan adanya pemerintahan BPM PON, itu bisa meyakinkan konsumen gak sebu? Kira-kira lebih kira-kira. Lebih yakin. Lebih yakin ya. Namanya siapa bu? Nini. Siapa? Nini. Nini ya? Tinggal di mana bu? Di Terang. BPM Pangkal Penang rencananya akan melakukan pengujian sampel di kabupaten lainnya. Masyarakat dapat mengenali makanan yang mengandung bahan perwarna tekstil, di mana warna pada makanan terlihat mencolok. Sementara bila makanan yang mengandung formalin atau borak, makanan tersebut terlihat segar dan tahan lama, serta tidak ada lalat yang mendekat. Dari Pangkal Penang Bangka Belitung, Arianto melaporkan.